Intro Peneliti baru saja menemukan keluarga ikan baru mirip dengan belut, bernama Dragon Snakehead. Hewan yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ikan kepala ular naga, hidup di perairan bawah tanah di India Selatan. Ternyata ikan primitif ini mungkin telah berevolusi dari kerabat terdekatnya lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Eh tapi tunggu dulu ya, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Intro Ralph Briggs, pemimpin studi dan alih ikan dari koleksi sejarah alam Sneckenberg. Bagian dari Museum Zoology di Dresden, Jerman mengatakan keluarga ikan hanya mencakup dua spesies. Salah satunya dinamai Gollum Snakehead, diambil dari karakter film Lord of the Rings. Intro Ikan aneh bertubuh panjang ini hidup di akui fair batuan berpori. Intro Hewan sangat jarang terlihat dan hanya muncul ke permukaan setelah banjir karena hujan lebat. Intro Gats Barat di India Selatan, tempat di mana ikan kepala ular naga hidup, merupakan tempat yang memiliki keanekaragaman hayati. Para ilmuwan bahkan telah menemukan 10 spesies ikan bawah tanah di Gats bagian Barat. Air di daerah tersebut menyediakan kehidupan bagi jutaan orang. Intro Sisi negatifnya, pemanfaatan air sumur membahayakan spesies unik akan terangkut dan menjadi terancam. Bisa dimulai pada awal 2018, ketika seorang peneliti dari Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, Rajiv Raghavan, melihat postingan di media sosial. Seseorang menemukan dan memotret ikan aneh yang diambil dari halaman rumahnya dan menjadi viral. Raghavan menggirip foto itu ke Brits, sehingga Brits segera menuju India untuk mengumpulkan banyak spesimen dan mendeskripsikan ikan secara ilmiah. Intro Kepala ular naga memiliki serangkaian karakteristik primitif dan secara tepat disebut dengan fosil hidup, kata David Johnson, ahli ikan di Museum Nasional Sejarah Alam, Smithsonian di Washington, D.C. Yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Ciri-ciri unik ini termasuk kantung renang pendek dan ruas tulang rusuk yang lebih sedikit. Ikan kepala ular naga memiliki cara unik dalam bergerak di air, siripnya bergelombang seperti belut yang bergerak maju-mudur. Kemampuan itu memungkinkan ikan berkeliling di ruang bawah tanah yang sempit, mereka bergerak seperti tabir yang tertiup angin, dan itu sangat memukam, kata Brits. Intro Meskipun Johnson mengatakan bahwa belum diketahui secara jelas mengapa fosil-fosil hidup ini berevolusi dan bertahan tanpa banyak melakukan penyebaran ke daerah yang lebih luas. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!